Halo guys, kembali lagi bersama saya Irsyad dari Moto2000. Kali ini kita akan merakit lemari importa SCL18JF dengan tipe sliding kaca. Langsung aja kita ke perakitannya, let's go! Untuk tinggi lemarinya beserta kardusnya ada di 183 cm. Arapun lebar lemarinya beserta kardusnya ada di 47 cm guys. Untuk kedalamannya ada di 14 cm guys. Untuk berat lemarinya beserta kardusnya ada di angka 43 kg. Oke guys, sebelum masuk ke perakitannya, mau kenalin dulu nih part-part terkecilnya dulu. Langsung aja. Untuk murnya disini ada sekitar 18 piece. Ini untuk bagian pengencangnya nanti mur gedenya ada 3 piece. Ini juga bagian atas pintunya. Dan ini sisanya adalah besi ambalannya guys. Nah, terus disini juga mau kenalin ini gagangnya. Nah, ini untuk penguncinya. Ini sudah ada kuncinya juga. Ini buat kuncinya ya. Oke guys, ini dia untuk perkenalan dari part-partnya. Ini bagian belakangnya. Bagian belakangnya ada 2 bagian. Yang ini sama yang ini. Nah, ada pun ini untuk pintunya. Yang ini untuk bagian sampingnya. Samping kirinya. Yang ini juga ada sampingnya. Sampingnya ada disini juga. Yang ini bagian atasnya guys. Yang ada tulisan importannya bagian atas. Ini adalah besi ambalannya guys. Besi ambalannya yang bawahnya tidak terlalu tajam. Jadi ada tekukannya. Nah, yang ini adalah bagian bawahnya guys. Dia ada potongan besinya. Ini adalah bagian rail slidingnya. Nah, ini bagian bawahnya akan disambung dengan rail slidingnya guys. Oke, langsung kita ke perakitannya. Pertama, bagian belakangnya disatuin dulu. Jadi ada 2 bagian. Kita baut. Oke, selanjutnya di bagian sininya guys. Bagian bawahnya jangan lupa dipasang guys. Oke guys, selanjutnya bagian... Oke guys, selanjutnya bagian belakang dan sampingnya kita satuin guys. Jangan lupa di baut bagian atasnya guys. Yang tengahnya jangan lupa guys. Yang bagian bawahnya jangan lupa guys. Untuk bagian bawahnya pakai baut yang agak sedikit lebih gede guys. Oke guys, ini bagian bawahnya kita pasang ya. Yang ininya, yang ada cantelannya harus di dalam ya guys. Jangan di baut dulu ya guys. Jadi cukup dipasang aja dulu. Nanti kita kencangan di bagian akhir. Oke guys, setelah itu pasang bagian ambalan bawahnya guys. Dikali masukin aja. Terus ditekan. Setelah itu pasang bagian rel bawahnya guys. Oke, selanjutnya kita pasang bagian atasnya guys. Jadi di bagian atasnya dia ada besinya. Harus dibuka dulu ya guys. Baru kita pasang. Guys, ini tinggal di kelop aja. Oke guys, selanjutnya bagian atas dalamnya ya. Jangan lupa ada lagi nih. Oke guys, jangan lupa di sampingnya juga ya. Oke, selanjutnya bagian bawahnya guys. Ini harus dimiringin dulu lemarinya. Sebentar. Jangan lupa bagian bawahnya ya. Selanjutnya kita miringin ke samping seperti ini. Oke guys, selanjutnya kita pasang gagangnya di pintunya guys. Oke guys, handle pasangnya bukan yang bolong ya guys. Ini yang bolong buat kuncinya. Kita pasang di sini. Oke, selanjutnya guys. Kita pasang bagian handle sebelah kirinya guys. Oke, selanjutnya di sini ada plastik bulat gini. Dipasang bagian atasnya langsung klop and play aja. Nah, seperti itu guys. Lagi bagian atasnya. Nah, guys. Seperti ini guys. Oke guys, ini selanjutnya kita masukin aja lewat lubangnya. Oke guys, selanjutnya jangan lupa pasang satunya lagi guys. Dimasukin dulu bagian atasnya. Seperti ini guys. Selanjutnya jangan lupa pasang bagian kuncinya guys. Langsung di klop aja. Tahap yang terakhir adalah pasang besi ambalannya guys. Nah, ini seperti ini. Kita pasang ya. Oke, tahap yang terakhir kita pasang ambalannya guys. Ada 4 ambalannya kita pasang satunya guys. Masukinnya harus miring ya guys. Oke guys. Seperti ini. Oke guys, selanjutnya kita akan ukur ukuran dari lemari ini guys. Dari tinggi, lebar, juga ke dalamannya. Langsung aja. Untuk tinggi dari lemarinya sendiri ada di 180 cm. Untuk lebar dari lemarinya sendiri ada di 85 cm guys. Untuk kedalaman lemarinya sendiri ada di 40 cm guys. Oke guys, selanjutnya kita akan ukur berat dari lemarinya ini sendiri guys. Untuk berat lemarinya sendiri ada di angka 39 kg guys. Oke guys, jadi begitulah perakitan dari lemari SC-L18JF. Seperti ini tampilannya. Ini slidingannya lancar jaya guys. Wih, itu. Oke. Terima kasih. Sampai bertemu di video perakitan-perakitan berikutnya. Bye-bye.